Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kali ini saya akan membuat gulai pakis tahu Bikinnya mudah banget Tidak seribet yang dibayangkan Yuk langsung saja ke dapur Teman-teman ini daun pakisnya Dari begini saya pepelin seperti ini Kita rebus dulu ya Daun pakisnya sudah dilebus Sudah saya ciriskan Kita iris-irisnya Agar tidak panjang-panjang ya daunnya Maka saya potong-potong Kita buar-buarkan Lumayan ini banyak teman-teman Ada dua ikat Saya beli tadi di pasar Rp5.000 dua ikat Lengkuas masukkan Serai masukkan Saya mau pakai bumbu gula yang sudah jadi teman-teman ya Seperti ini Jadi lebih praktis lah Lalu ada teri saya masukkan Terinya sudah dicuci teman-teman Masukkan saja Dan tidak digoreng ya Kita beri kaldu bubuk Ini rasa ayam Kaldu Beri sedikit gula Korekin dari teman-teman Nah ini kan sudah empuk nih pakisnya Ikan terinya juga sudah matang Ini direbus aja disini Lalu masukkan santannya Saya mau pakai susu bimbran Teman-teman ya Bebas ya teman-teman ya Pakai santan atau apa Ini kebetulan di rumah santan Tidak ada ya Saya ganti aja dengan susu Kurah korek sebentar Masukkan cabenya Koreksi rasa teman-teman Pasti namanya enak Segar Jangan sampai pecah susunya Tomat masukkan Sudah matang teman-teman Matikan saja kompornya Oh iya kebetulan Saya ada tahu kulit Yang sudah digoreng Saya masukkan saja ya Agar melengkapi saja Biarkan sebentar Agar meresap ke dalam tahu Gule pakis tahu Rasanya enak gurih Dan yang paling penting Membuatnya mudah dan praktis Teman-teman Silahkan diri cook ya Karena selain enak Dan membuatnya mudah dan praktis Bahan-bahannya pun Mudah ditemukan Di pasar-pasar terdekat Terima kasih teman-teman Yang sudah menyimak video saya ini Dan semoga teman-teman Menyukainya Mohon maaf apabila Ada kesalahan dan kekurangan Jangan lupa Di subscribe dulu ya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa Terima kasih teman-teman